oke kembali lagi bersama tutorial menyenangkan kita sekarang akan belajar membuat animasi 3 dimensi menggunakan aurora oke sekarang kita buka auroranya aurora 3D ini adalah tampilannya sekarang kita akan mencoba membuat animasi 3 dimensi oke langsung saja kita aktifkan interactive panelnya supaya kita lebih mudah kita membuat misalnya kita membuat suatu pulau pertama kita menggunakan set kita buat seperti ini kemudian kita ubah warnanya seperti rumput itu aurora hijau dan dengan kasih efek-efek sedikit hingga menyelupai rumput oke langsung ini kita turunkan tegar ingat disungguh X untuk memutarnya kemudian kita perpisah gunakan scroll untuk mengatur kedalaman objek ini kita perpisah sampai kira-kira tampak luas ini dua bagian untuk berpisahnya oke kita perpisah lagi sampai tampak luas seperti pulau dan kebesar lagi oke sudah jadi satu pulau kita bisa melihatnya kemudian untuk mengembalikan posisi kamera seperti semula tinggal klik bagian ini diset sekarang kita buat pulau dulu kita menggunakan spill kita atur tingkat ke dalamnya juga warnanya kita atur sama supaya tidak ini juga bergabung akan tampak seperti pulau kita besarkan misalnya kita klik ini maka besarnya akan sama tapi kita buat yang kecil aja ini adalah pulau pertama mungkin kita copy kita putar kita putar supaya dapat sedikit efeknya kita putar lagi oke ini kita jatuh pulau mungkin sekitar kita ingin mengasih efek warutan disini juga bisa kita tinggal menggunakan kita putar sesuai dengan kita perbesar tampak seperti ini kita perbesar lagi seperti bikin lautan ini untuk menaikkan menurunkan oke kita lihat putar banget dia terhati kita perbesar lagi sudah putar sampai posisinya sama kita masuk kita lakukan supaya ini ada animasi bergerak kita kasih efek warnanya kita kasih warna biru mungkin kita kasih efek seperti laut dan kita kasih animasi di sebelah sini coba kita kasih akan tampak seperti lautan bagaimana dengan garis biarnya kita bisa kasih efek di sebelah kita kasih warna hijau sama seperti rumputnya atau kita kasih warna lain kita kasih warna hijau saja ini adalah lautnya ini bisa di jauhkan terus bagaimana misalnya kita ingin mendekatkan menjauhkan oke kita langsung saja kasih perintah kita slideshow kita kasih pertama kita kasih perintah slideshow pada perintah slideshow pertama kita kasih kamera efek kamera efek kamera menggunakan yang kamera fix kita main reset supaya ketika pas pertama tampil akan kembali pada posisi semula sekarang kita coba kasih perintah maju mundur menggunakan tombol oke sekarang kita tambah perintah kita menggunakan tombol kita menggunakan tombol ditekan misalnya kita tekan huruf W W oke kita tekan huruf W untuk maju kemudian kita tekan huruf Z Z untuk mundur kemudian kita tekan huruf D D untuk geser kanan kemudian kita tekan huruf A untuk geser ke kiri oke di bagian event sudah dikasih perintah sekarang kita kasih perintah satu-satu tekan huruf W tadi maju kamera animation kita pakai zone kamera tinggal kita isi kita akan maju ke sudut mana misalnya kita Y kita Y kita S 16 coba tekan dia kita 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 yang X sumbu X kita kasih lebih banyak sumbu Y kita kosong sumbu X 20 ini untuk maju sekarang coba kita tes tombol untuk maju ini tadi karena slide show sudah reset kamera jadi kita akan pada posisi semula kita tekan tombol ini untuk maju kemudian kita keluarkan karena tidak bisa kembali karena belum dibuat tombol nya jadi sekarang kita tekan tombol Z untuk mundur kita kasih efek tadi di X kita kasih zoom kamera berarti sekarang kita kasih nilai min 20 untuk mundur nah sekarang kita coba W maju Z mundur nah dengan perintah seperti ini nantinya kita dapat membuat animasi di B dimensi secara interaktif untuk pembelajaran ataupun untuk presentasi yang lainnya kemudian untuk yang kanan kiri ini juga masih sama kita tekan tombol D geser kanan tinggal kasih perintah kita kasih perintah rotate kamera berarti yang kita rotasi adalah bagian Y 10 kita geser ke kanan artinya kameranya kita geser ke kanan sekarang kita yang sumbu A kita kasih berita juga fix it kita kasih rotate sumbu Y kasih min 10 untuk mengembalikan ini sekarang kita coba kita maju pakai sumbu W tekan tombol Z kembali tekan D muter tekan A juga muter ini tutorial awal untuk pengenalan penggunaan shape sebagai objek 3 dimensi beserta fungsi kameranya saya rasa cukup terima kasih telah menyaksikan terima 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 terima